Kuih cantik manis sagu mutiara, kuih ini sangat cocok untuk dijadikan ide jualan atau isian snack box, apalagi rasanya enak dan cara membuatnya juga sangat mudah. Cara pembuatannya, langkah pertama, siapkan 800 ml air mendidih, kemudian masukkan 80 gram sagu mutiara. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya, lalu masak selama 5 menit. Setelah kurang lebih 5 menit, dimasak kita matikan api kompor, lalu tutup sagu dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, didiamkan kita buka tutup panci, kemudian siram sagu dengan air putih. Kemudian kita aduk-aduk sebentar, ini sagunya sudah matang sempurna. Selanjutnya, kita saring sagu mutiara, lalu kita sisikan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita siapkan panci, lalu masukkan 70 gram tepung hunkuih, saya gunakan tepung hawa yang warna hijau. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir, 1 per 2 sendok teh vanili bubuk, 1 per 2 sendok teh garam, 600 ml santan. Santan dimasukkan bertahap sambil diaduk. Kemudian, kita masak hingga mendidih dan meletup-letup. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, kita masukkan sagu mutiara, lalu kita lanjut aduk merata. Sekarang kita matikan api kompor dan kue siap dicetak. Siapkan cetakan kue. Ini cetakan kunya sebelumnya sudah dioles dengan minyak secara tipis-tipis, kemudian isi cetakan dengan adonan kue. Setelah semua cetakan selesai diisi selanjutnya, kita diamkan kue hingga keras atau set. Kue sudah keras kita bisa keluarkan dari cetakan, ini mengeluarkannya sangat mudah. Kuenya sangat cantik legit dan manisnya juga pas. Jika mau dijadikan jualan atau isian snack box, bisa dikemas dengan plastik Mika, kemudian diberi stiker Terima Kasih. Terima Kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.